Oke kembali lagi bersama saya disini di game RO Origin dan ini masih di server NE ya gitu Jadi saya gak sabar buat server globalnya rilis Jadi saya ralat ya kemarin tuh kan saya bilang server SIA Ternyata tuh kayaknya server global guys gitu Jadi bukan cuma SIA doang gitu ya Bukan SIA territory jadi ya semua gitu global ya gitu Kalian bisa download nanti waktu CBTnya rilis gitu ya Jadi server global dan buat tanggal-tanggalnya saya udah spill ya gitu Kapan CBT kapan OBTnya itu di video saya pertama bahas RUU Coba deh kalian cek ya Kayaknya videonya itu 2 hari atau 3 hari yang lalu deh Kalian bisa kesana gitu Jadi buat CBTnya itu tanggal 2 Maret gitu ya Jadi kalian bisa siap-siap sekarang gitu Nah kali ini saya mau bagiin nih apa-apa aja yang wajib kalian lakuin nanti Kalau CBTnya udah rilis gitu ya Jadi biar gak nyesel lah gitu kalian gak ngelakuin hal-hal ini gitu Makanya saya kasih tau dulu sekarang Biar kalian bisa siap-siap nanti waktu CBTnya rilis gitu ya Jadi ya langsung aja yang pertama disini Kalian wajib cobain job-job yang kalian mau gitu ya Kalian bisa cobain 2 job atau 3 job gitu gak masalah Karena disini CBTnya itu agak lama gitu ya Jadi sekitar 2 atau 3 mingguan Jadi ya cukup lama lah buat CBT ya gitu Biasanya kan CBT kayak 1 minggu 10 hari gitu ya Disini CBTnya itu cukup lama Sekitar 2 minggu atau 3 mingguan Jadi kalian bisa cobain ya minimal 2 atau 3 job yang kalian mau pake Misalkan kalian demen Assassin Cross sama Blacksmith gitu ya Assassin sama Blacksmith yaudah kalian cobain aja dua-duanya gitu Biar nanti waktu OBT kalian gak nyesel buat job lagi Buat job lagi, buat karakter lagi gitu ya Jadi enaknya nanti waktu OBT kalian bisa siap gitu Jadi itu CBTnya kalian bisa pelajari semua job yang kalian mau pake nanti gitu Soalnya waktu 3 minggu udah cukup lah gitu ya Apalagi misalkan buat 2 akun sekalian gitu Kalian bisa cobain kedua jobnya langsung gitu Jadi itu Biar nanti waktu OBT itu gak ada penyesalan ya Salah job atau lain-lain Juga kalian misalkan gak punya waktu buat cobain semua job kalian Bisa ngintip temen-temen kalian atau orang-orang gitu ya Misalkan wah ini job ini GG nih kalian bisa pake gitu Jadi itu sih kalian bisa pelajari job-jobnya ya Soalnya job ini ya penting lah guys Di game RO, pilihan job itu penting banget ya gitu Juga ini kayaknya misalkan kalian mantan pemain RO lain gitu ya ROX misalkan Karena itu beda sih, beda jauh gitu Kayak skill-skillnya build dan lain ya gitu Jadi ya sekalian kalian belajar job Kalian juga pelajari buildnya juga Build dan skill gitu ya Disini juga masing-masing karakter itu Bisa pake 2 build, 3 build ya gitu Bahkan 4 build mungkin gitu ya Jadi kalian bisa pelajari jobnya dan juga build-buildnya Itu penting banget sih Dan disini sekedar info aja Kayaknya ya kayaknya jobnya itu gak langsung keluar semua Jadi masih 1.1 Jadi 2.1 nya itu masih disimpan Terus di update kayak sebulan sekali atau dua bulan sekali Kayaknya sih gitu Soalnya pengalaman dari game-game lain juga ya gitu Game RO lain juga gitu Jadi kayaknya dicicil satu-satu gitu ya Sebenernya saya gak terlalu suka sih kayak gitu Kenapa? Karena job yang saya pake itu 2.1 ya gitu Paladin guys Saya mau pake paladin ya Yang saya pake sekarang ini Gitu Jadi ya kalo dicicil ya Saya mau gak mau ya nahan gitu Gimana caranya Biar nanti paladinnya keluar Saya bisa langsung pake gitu Jadi itu Tapi kita gak tau ya gitu Kita liat aja Waktu CBT nanti itu jobnya langsung keluar semua atau enggak gitu ya Jadi kalian bisa pelajari dulu Misalkan job kalian atau job yang kalian mau pake Nanti itu job 2.1 Yaudah kalian buat alternatif deh gitu Pilihan job lain gitu ya Misalkan yang masih 1.1 Contohnya ya kayak Priest Kayak Knet Kayak Wizard Terus kayak Assassin Kayak Blacksmith gitu Atau Sniper gitu ya Itu kan 1.1 gitu Jadi yang buat 2.1 Kayak Bat Alchemist Schooler Gini ya Terus disini ada Mong juga Nah itu kalian bisa Buat alternatif pilihan aja lah gitu ya Kita kan gak tau gitu Nanti waktu di server globalnya itu seperti apa gitu ya Atau di Sia lah Sia atau global gitu ya Dan juga disini selagi kalian pelajari job-jobnya Kalian juga pelajari event-eventnya ya disini Ada daily event Jadi biar gak bingung ya gitu Waktu OBT nanti Disini ada banyak banget eventnya Daily-nya gitu ya Jadi gak melu itu-itu doang Kalian bisa pelajari Ada banyak banget Ini yang daily event ya Belum yang limited ya Nah yang kalender ini Jadi kalau kalian cek disini ada yang limited juga Ya kayak guild expedition lah Atau guild banquet dan lain-lain disini ya Nah ada kalendernya juga Ada banyak banget disini buat eventnya gitu Jadi kalian bisa pelajari Karena waktu 3 minggu itu gak sebentar sih Hampir sebulan ya Disini CBT-nya itu hampir sebulan Jadi kalian bisa pelajari betul-betul Buat fitur-fiturnya Jadi waktu OBT Kalian bisa siap gitu ya Soalnya dari event-event ini Daily event itu banyak banget benefitnya gitu Kayak kalian bisa dapetin equipment Jadi ya kalian wajib main dan lain-lain gitu ya Kalian pelajari mekaniknya Dan juga kalian apalin waktu-waktunya disini ya Weekly calendar Soalnya ini beda ya Di server global Terus di server NA dan juga server Taiwan-nya Waktunya harusnya beda-beda gitu Kayak resetnya kapan Nah itu beda-beda guys Gitu ya Soalnya tiap server kan beda wilayah gitu ya Nah disini buat server globalnya Kita pelajari gitu Kapan resetnya Terus kapan limited-limited Nah ini limited eventnya gitu ya Jam-jamnya kalian bisa pelajari gitu Jadi itu yang kedua ya Lalu yang terakhir disini Kalian bisa yang pertama ya Itu gabung discordnya Nah karena disini udah ada sih discordnya Buat RO-nya ya RO official Disini RO origin global Namanya global cuy gitu Tapi kayaknya sih Buat main servernya main region Itu kayaknya tetap di Indonesia Thailand gitu Soalnya disini dibuatin Fanspec-nya sendiri gitu ya Nah disini juga ada fanspec-nya Jadi kalian bisa follow juga fanspec-nya ya Fanspec Facebook-nya disini buat global Yaitu ini buat Thailand Nanti buat link-linknya semuanya saya taruh di description lah Sama link discordnya ya gitu Jadi kalian bisa mulai follow dan gabung discordnya mulai sekarang Kenapa? Karena disini udah mulai muncul-muncul event nih gitu Nah disini kayak gini nih ya Jadi ya ada event-event Jadi nah ini ya Kalau lihat hadiahnya Kayaknya sih emang pelit sih Kayaknya sih agak pelit buat gamenya ya Jadi yaudah kita gak tau ya Nanti waktu OBT-nya kayak gimana Nah disini buat event-eventnya Kalian bisa cek aja langsung join di discordnya Buat linknya saya taruh di description nanti gitu ya Jadi sayang banget kalau kalian gak ikut gitu Mulai sekarang gitu ya Meskipun eventnya cuma pemenang beruntung ya Kayak random gitu Tapi ya kalian gak ada salahnya buat ikut ya Disini kalau gak salah udah ada 2 ribuan yang gabung ya 2 ribu atau 5 ribu gitu Saya gak terlalu perhatiin Karena saya baru gabung juga sih ini Jadi kalian bisa gabung Buat discord officialnya gitu Dan kalau kalian cek disini ya Nah ini keterangannya Jadi disini Nah ini ada link-linknya ya Juga ada Youtube-nya juga Ada Twitter-nya juga Kalau gak salah ada TikTok-nya juga Tapi disini buat website-nya itu telat guys ya Disini website-nya itu masih gak bisa diakses gitu ya Saya udah dapet link-nya sebenernya buat website-nya Tapi masih belum bisa diakses gitu ya Padahal udah hampir udah seminggu lagi ya Seminggu lagi mau rilis guys Tapi website-nya belum siap gitu Jadi ya kita doakan aja Semoga website-nya cepat siap gitu ya Nah disini juga ya tentu aja Buat link-nya ya belum gitu ya Karena CBT-nya juga belum mulai gitu Masih seminggu lagi ya gitu Jadi kita doakan aja semoga website-nya cepat siap ya gitu Soalnya ya kalau udah ada website-nya itu sebenernya udah siap sih Buat rilis CBT-nya gitu Disini website-nya sih yang belum muncul gitu Makanya disini saya belum spill-spill yang lain gitu ya Yang lebih pasti gitu Nanti kalau website-nya udah siap pasti Nanti kayak info-infonya itu udah lebih fix lagi gitu Jadi itu ya Kalian bisa gabung kayak Discord-nya Terus kalian bisa follow-follow Facebook dan lain juga Tadi kalau nggak salah itu Kalau kalian follow Facebook Ada milestone-nya juga Kayak 10 ribu followers itu kalian dapet apa gitu ya Jadi kalian bisa follow semuanya Kalian bisa ikutin Discord-nya juga gitu Jadi itu udah mungkin itu aja videonya Makasih yang udah nonton disini Saya udah nggak sabar buat nanti server-nya rilis ya Dan juga nanti waktu server-nya rilis Saya bakal live gitu Jadi udah itu aja videonya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan ditunggu nanti ke depannya Saya juga bakal buatin video tutorial-nya ya gitu Karena saya udah main 2 bulan juga di server NE Jadi ya sedikit paham lah gitu Sama gameplay-nya dan tips-tipsnya gitu Dan mungkin itu aja videonya ya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye-bye